Selamat malam dan shalom, Bapak-Ibu, Jumat yang dikasih Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan tengah minggu kali ini. Ini, saya ketika masih menjadi wali kelas, bagian yang berat untuk dilakukan adalah ketika pembagian rapor. Ketika pembagian rapor yang memutuskan seseorang naik kelas atau tidak naik kelas ini sangat berat. Ketika datang seorang wali murid dengan optimis, dengan gaya yang elegan, langsung menyalami saya, bagaimana keadaan anak saya, Pak? Sampai diremas, aduh, bukan main perasaan saya. Ketika rapor saya serahkan, dibuka oleh wali murid ini, langsung merah padam dan marah. Jadi anak saya tidak naik kelas, marah. Bagaimana sekolah ini, mendidik? Anak saya ini pintar, anak saya, saya biayai tinggi, saya kursusin, saya lesin. Tapi kenapa bisa tidak naik di sekolah ini? Wah, tidak benar sekolah ini. Sementara itu, Bapak Ibu, di dalam pendidikan sebagai pengajar, saya dibekali sebuah adagium. Adagiumnya adalah, tidak ada murid yang bodoh. Yang ada adalah guru yang tidak pandai mengajar. Jadi, saya hanya terdiam, mencoba untuk membuat Bapak ini tenang. Tetapi, sekali lagi, bahwa seorang yang sudah terlanjur punya priori, marah, jumawa. Jadi, orang jumawa adalah, arogan, marah, menyalahkan orang, tidak bisa dinasihati, merasa paling benar, dan apapun yang kita katakan, tidak diperdulikan. Jadi, hari itu lewat, dan kami menerima pil pahit, padahal kami saat sedang merapatkan untuk pelaksanaan kenaikan ini, kami sudah berjuang. Setiap wali kelas pasti berjuang. Anak-anaknya sukses. Karena adalah malu jika ada yang tidak naik kelas, apalagi terbanyak. Nah, kalau kelas-kelas-kelas di-compare, ada kelas yang paling tidak, paling banyak tidak naik kelas, itu sangat memalukan. Itu kegagalan seorang wali. Namun, sekolah punya kriteria. Saat ditimbang SKBN tidak mencapai, SKBN syarat kelulusan batas minimalnya tidak mencapai, ya apa boleh buat? Kamu tidak akan memaksa seorang anak untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi ketika anak itu akan menjadi tersiksa, dan kelas itu pun akan tersiksa. Setahun berlalu, Bapak ini kembali menyalami dengan wajah yang lebih santun, mengucapkan terima kasih. Karena dia sadar bahwa selama ini anaknya hanya diberi duit di seluruh kursus, les, segala macam, tanpa dia tungguin. Karena dia sebagai pengusaha di Jerman tidak pernah menunggu anaknya. Dia hanya terima laporan bahwa anaknya hebat, pintar. Padahal ternyata dia sadar bahwa anaknya selama ini tidak memenuhi tugas sebagaimana seorang murid yang baik. Mari kita akan masuk ke dalam satu permenungan malam ini. Tapi sebelumnya kita berdoa supaya kita mencapai satu kondisi yang diubahkan untuk semakin baik setelah membaca firman Tuhan. Saya mengisah kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur diberikan waktu untuk pulih bersekutu kembali, tendati dalam kondisi yang tidak biasa. Kami yang tidak membaca bagian firman Tuhan, kami sudah membuka hati biarlah Tuhan yang memimpin mencerahkan pikiran, hati, segena spiritual kami supaya karakter kami diubahkan setelah kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Ini doa kami, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak ibu, semangat yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita membaca dari 1 Samuel, pasalnya yang ke-15, ayat 10 hingga ayat 11 saja. Nanti disambung dengan 1 Samuel, pasalnya yang ke-16, ayat 1. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Demikian. Aku menyesal, karena aku telah memberikan, saya ulang, karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel, dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam malaman. Lalu ayat pasalnya yang ke-16, ayat 1 demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berapa lama lagi kau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab diantara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengar, tetapi juga menyimpan dan belajarakan firman itu supaya diubahkan hidupnya. Bapak ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tema malam ini saya tulis sebagai Jangan Buat Tuhan Menyesal. Saul, dari sungguh Bejamin, orangnya gagah, tinggi, ganteng, elok. Tidak ada yang melebihi Saul di seantiru Israel. Demikian pernyataan firman Tuhan. Tuhan mengurapi Saul lewat Samuel untuk menjadi raja Israel yang pertama setelah masa hakim-hakim. Bapak ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Rauh Tuhan berkuasa atas Saul. Ia dikenan oleh Tuhan. Saul dalam masa hidupnya berperang menghadapi Bani Muab, Bani Amon, Edom, Zobah, Filistin, yang terakhir Amalek. Yang menjadi persoalan adalah ketika menghadapi Amalek dalam periode pemerintahan Saul, Saul menjelang, ia dilengsatkan oleh Tuhan sendiri. Saul itu melawan atau tidak menangani firman Tuhan. Ia mengambil jarahan dan ketika ditegur Tuhan melalui Samuel, ia berkelit. Saya takut kepada Tuhan, tetapi saya takut kepada rakyat. Sehingga dia tidak bisa melarang ketika rakyat menjarah. Dan bahkan Saul mengatakan, itu nanti jarahan yang terbaik akan kita korbankan sebagai persembahan kepada Tuhan. Ini sangat tidak sesuai dengan yang Tuhan kelendaki. Karena Tuhan firmankan melalui Samuel, supaya Saul membasmi seluruh makhluk hidup yang ada di Amalek, karena semua telah tertemar dosa. Namun, ada lembutan pun, ada domba yang dia jarah dengan dalih, nanti akan dipersembahkan padahal mereka menikmatinya. Itu sangat Tuhan tidak menyenanginya. Dan bahkan nama Tuhan dipakai untuk dalih. Sesuatu yang sebenarnya bukan perutukannya. Jarahan berupa ternak itu tentu dosa bagi sehera di mata Tuhan. Lalu di ayat 11 tadi dikatakan, Tuhan menyesal. Menyesal harus dipahami sebagai kecewa. Seperti tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluaran Balai Pustaka. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan menyesal itu kecewa. Menyesal itu ada rasa tidak senang, ada rasa susah, duka cita. Jadi Tuhan berduka, sedih, tidak senang, kecewa. Karena Saul tidak memenuhi apa yang sudah difirmankan Tuhan lewat Samuel untuk membasmi bangsa-bangsa yang dianggap duhaka, penyembah berhala. Tuhan berfirman supaya Saul menyingkirkannya, namun malah Saul menyimpan ternak, menjarah untuk keuntungannya sendiri. Lalu di 1 Samuel 16 R1 tadi dikatakan, Tuhan membuang Saul. Kekuasaan Saul yang sedemikian besar, yang telah disalahgunakan, Tuhan cabut. Tidak ada lagi kekuasaan dalam diri Saul. Saul diabaikan oleh Tuhan. Tuhan menolak Saul. Karena Tuhan mempersiapkan Daud untuk menggantikan kedudukannya. Untuk kisah ini secara panjang lebar dinyatakan di dalam firman Tuhan lewat Alkitab. Ini bahwa akhirnya Saul benci, dendam, dan berusaha sekali untuk melenyapkan Daud. Bapak Ibu suruhnya dikasih Tuhan. Saul menjadi Jumawa. Ini yang menjadi problem. Meskipun ilustrasi di awal disiplasian tadi tidak compare, tidak paralel. Jumawanya seorang wali murid tadi, ya Jumawa karena anaknya dia pandang sudah hebat. Pada akhirnya dia sadar. Namun Saul ini memang terlaluan. Dia Jumawa di hadapan Tuhan. Jumawa di hadapan siapapun memang tidak baik. Tetapi Jumawa di hadapan Tuhan sungguh-sungguh kondisi yang sangat berbahaya. Seorang yang Jumawa, hatinya tumpul. Ia mengabaikan nasihat. Aturan dia terjang. Tidak peduli. Ia tidak lagi memiliki sens. Tidak memiliki kepekaan. Tidak lagi mempunyai ketajaman spirit. Ketajaman sosial. Ketajaman knowledge. Apapun dia sikat. Apalagi hanya manusia. Tuhan saja sudah dia abaikan. Ia meremehkan dosa. Dosa apapun. Walaupun dosa itu dalam tanda kutip yang kecil. Itu dosa. Di dalam Alkitab tidak dikategorikan. Itu dosa kecil. Yang ini dosa besar. Dosa tetap saja dosa. Ia akan menyingkirkan siapapun yang dipandangnya membahayakan posisi. Kedudukannya seperti Daud yang dalam waktu yang tidak lama akan ditabiskan menjadi Raja Pengganti Saul. Saul sangat tidak senang. Dan dia berupaya keras untuk menyingkirkannya. Dan yang terakhir. Yang menjadikan polemik adalah ia menikmati jarahan. Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apakah ada orang yang tidak berdosa? Apakah hanya Saul yang berdosa? Jawabannya tidak. Daud juga berdosa. Masalahnya ketika Daud ditegur oleh Nabi Natan. Ia menyesal. Dan ia bertopat. Dan ia sungguh-sungguh ingin menyerahkan diri kepada Tuhan. Siap untuk menerima apapun konsekuensinya. Dan Tuhan memandang Daud benar. Bukan benar karena Daud tidak berdosa. Tapi benar karena ia bertopat. Menyesalirakan dosa-dosaannya. Tuhan menuntut Saul. Agar ia memiliki etika. Memiliki tanggung jawab. Seperti yang dinyatakan oleh Daud. Bahwa ia punya etika. Etika itu tanggung jawab. Kebaikan semua sudah dicerahkan. Maka pantaslah seseorang menjawab sesuatu. Menjawab kondisi yang terbaik. Untuk apapun yang terbaik yang sudah diterima. Itu etika. Namanya tanggung jawab. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kalau kita mencoba meng-compare kehidupan kita dengan Saul atau dengan Daud. Kita mesti mengasah terus spiritualitas kita. Jangan abaikan nasihat. Memiliki kepedulian. Latih terus memiliki sens. Baik sens dalam bidang spiritual, sosial. Dalam bidang emosional. Dalam bidang apapun. Kita harus mempunyai kepekaan. Jangan pernah meremehkan dosa. Tidak perlu menyingkirkan siapapun. Kendati kondisi, posisi, jabatan. Kepentingan kita terganggu. Dan yang terpenting adalah kita selalu dengar-dengaran. Akan firman Tuhan. Apapun yang Tuhan nyatakan. Kita harus belajar untuk menaatinya. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Amin. Terima kasih telah menonton.